Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya Hai semuanya Saya Kurul Aini dari kelas 10 IPS 1 Saya bersekolah di SMA Negeri 82 Jakarta Dan nama saya Janisha Aida Hairina Juga dari kelas 10 IPS 1 Nah pada kesempatan kali ini Kami berdua akan menjelaskan Mengenai virus yang amat familiar Di kelengah kita Yaitu virus influenza Apa itu virus influenza? Flu atau influenza adalah virus Yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru Siapakah yang pertama kali Menemukan virus influenza pada hewan babi? Jawabannya ialah Richard Sob Etiologi influenza Family virus Orchemic Sopiridae Pertama kali ditemukan pada hewan babi Oleh Richard Sob tahun 1931 Virus influenza adalah salah satu virus mematikan loh Di Indonesia sendiri Sudah banyak yang mengalaminya Lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia Bami Penyakit flu Gejala flu disebabkan oleh infeksi virus influenza Yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru Memiliki banyak ciri-ciri yang harus kalian ketahui loh Ciri-ciri jaga kalian terkena Flu ialah Demam Menggigil Dan suara serak Nyari otot Sakit kepala Kelelahan Sesak nafas tanpa sumbatan hidung Bersin-bersin Batuk Lemas Dan mata berair Infanza bisa menular melalui Yang pertama Mudah ditelarkan melalui ludah yang dibatukan atau dibersinkan oleh penderitanya Yang kedua Menyentuh benda yang sudah terkontaminasi oleh virus Yang ketiga Virus dapat menyebar lewat kontak fisik dengan hewan peliharaan yang sudah terinfeksi Salah satunya adalah hewan unggas, anjing, kucing, dan marmut Yang keempat Ketidaksengajaan menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderitanya Yang kelima Memegang benda yang sudah terkena percikan air liur oleh penderita Kemudian ada faktor resiko yang lebih rentan terkena virus flu Yang pertama Yang pertama ialah pada masa kehamilan khususnya pada trimester kedua dan ketiga Kemudian yang kedua Yalah pada golongan yang berusia di bawah 12 tahun hingga di atas 65 tahun Yang ketiga ialah pada obesitas atau berat badan yang berlebih Yang keempat Yalah yang bekerja atau tinggal di area yang lebih mudah terkena flu Yang kelima ialah menerita penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, masalah ginjal, atau kelainan darah Flu itu sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian Oleh karena itu kita pasti bisa mencegahnya Ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari virus influenza ini Yang pertama istirahat yang cukup Kebanyakan dari kita yang keasikan main hp sehingga menjadi bergadang itu sangat berbahaya Yang kedua Mengonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi Sesuai dengan apa yang ada di 4 sehat 5 sempurna tentunya Yang ketiga Rajin mencuci tangan Yang keempat Gunakanlah hand sanitizer Hand sanitizer sangat dibutuhkan loh Yang kelima Tidak menyentuh hidung, mulut, mata sebelum mencuci tangan Yang keenam Menjaga jarak dengan peniri taflu Ketika teman kalian ada yang meniri taflu Sebaiknya kalian jangan terlalu dekat dengannya Dengan memberikan jarak sekitar 1,5 meter Yang ketujuh Menutup mulut ketika sedang bersin Dan batuk dengan tisu Dan jangan lupa dibuang ya Yang keelapan Memakai masker bila keluar rumah Ketika gejala flu yang kalian alami sudah sangat parah Dan merupakan gejala yang berat Segera periksalah ke dokter Terima kasih atas perhatiannya Thanks for watching Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya